Dewi Maut, Jilik 10 Hiaaat Hiaiik Chia Kenghang dan istrinya memekik nyaring ketika pukulan Bun Hou menyambar ke arah mereka. Mereka tidak mengelak melainkan menyambut pula dengan telapak tangan mereka sehingga sepasang tangan pemuda itu menempel pada tangan ayah dan ibunya. Suami istri itu mengerahkan tenaga dan tubuh Bun Hou terangkat, kedua tangannya masih menempel di tangan ayah bundanya dan kakinya ditarik ke atas. Suami istri itu mengerahkan tenaga lantas melemparkan tubuh putera mereka dengan dorongan keras. Tubuh Bun Hou terlempar ke atas, akan tetapi bukannya terbanting jatuh, sebaliknya malah berjungkir balik di udara sampai dua kali dan pada saat tubuhnya melayang turun, kedua kakinya sudah mengancam bunda kedua orang tua mereka. Ihsiai biaoleng memekik kaget dan cepat dia menangkap kaki yang hendak menotok pundaknya itu. Juga kenghang menangkap kaki kedua dan kembali mereka mendorong kedua kaki itu ke atas. Kini bun hou terlempar jauh dan dia berjungkir balik lagi, lalu hinggap di atas lantai dengan kedua kakinya agak dibengkokan. Pada saat itu, ayah bundanya sudah meloncat ke atas dan membalas dengan serangan kaki dari atas. Ini memang merupakan jurus yang amat berbahaya dan yang tadi sudah digunakan oleh bun hou dengan baik sekali sehingga kalau saja bukan ayah bundanya yang diserang, tentu akan roboh terkena totokan ujung kakinya. Kini ayah bundanya menyerang dengan berbareng. Bun hou terkejut sekali, akan tetapi dia pun dapat menangkap dua buah kaki, masing-masing sebuah dari ayah bundanya dan tanpa menanti kaki kedua menyerang, dia sudah melemparkan ayah bundanya dengan pengorahan tenaga sinkang. Kakek dan nenek itu terlempar dan berjungkir balik seperti yang dilakukan putera mereka tadi. Mereka hinggap di atas lantai dan memandang dengan wajah berseri dan kagum. Jaga ini tiba-tiba chia kenghang berseru keras dan dia sudah kembali menerjang sendirian sambil mengirim pukulan ke arah puteranya. Bun hou cepat-cepat menangkis dan kembali bertemulah lengan mereka. Duh! Bun hou terkejut karena lengannya melekat pada lengan ayahnya dan dia langsung merasakan tenaga sedotan hebat sekali. Tahulah dia bahwa ayahnya telah menggunakan tikhaiibeng, ilmu yang paling hebat dan mukjizat dari ayahnya. Wut! Plak! Dia mengerahkan tenaga, membuat gerakan memutar lantas cepat sekali jari tangannya menotok ke arah dada ayahnya. Totokan maut yang sangat berbahaya dan pada waktu chia kenghang menangkisnya, tahu-tahu bun hou telah berhasil melepaskan lengannya yang menempel tadi. Chia kenghang terkejut dan heran, kembali menyerang dan setiap kali lengan mereka bersentuhan, dia cepat menggunakan tikhaiibeng, akan tetapi selalu bun hou dapat melepaskan bagian tubuhnya yang melekat pada tubuh ayahnya. Akhirnya mengercilah chia kenghang bahwa tikhaiibeng tidak lagi mampu mengalahkan pemuda itu, maka dia meloncat ke belakang dan berkata, Cukup! Bun hou maju dengan muka gembira. Bagaimana pendapat tayah dan ibu? Lulus kah aku? Engkau hebat, aku tidak lagi sanggup menandingimu, hou ji, anak hou siyaibiau yang berseru gembira. Aku gerang sekali melihat bahwa gurumu telah membimbingmu sehingga engkau bahkan dapat menghadapi tikhaiibeng. Engkau tahu mengapa aku tidak menurunkan ilmu itu kepadamu, anakku chia kenghang berkata. Aku mengerti, ayah. Ilmu itu hanya dapat diturunkan kepada satu orang saja, dan ayah sudah memberikannya kepada suheng yap kun liong. Aku tidak merasa iri, ayah. Bagus, kalau engkau sudah mengerti. Sekarang coba kau bersilap pedang, aku hendak melihat sampai di mana kemajuanmu. Ayah dan ibu itu sudah mandi keringat ketika mengeroyok bun hou tadi, akan tetapi bun hou hanya berkeringat di leher dan dahi saja, dan sama sekali tidak kelihatan lelah. Dia mengangguk, meloncat ke tengah ruangan, lalu mencabut pedangnya dan dia pun mulai bersilap pedang. Mula-mula Kwee Kinta dan tiga orang sutenya masih dapat mengenal gerakan pedang yang indah dari ilmu pedang Chin Ling Pai yang juga mereka kuasai, kemudian meningkat pada ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud yang gerakannya membuat pedang itu berubah menjadi gulungan sinar yang selalu bersilang-silang. Memang keistimewaan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sud terdapat pada gerakannya yang bersilang-silang. Akan tetapi ketika makin lama bun hou mempercepat gerakannya dan merubah ilmu pedangnya, empat orang murid tertua dari Chin Ling Pai itu menjadi bengong karena selain mata mereka menjadi silau, juga mereka tidak mampu lagi mengenali ilmu pedang yang dimainkan oleh bun hou, yang tampak hanyalah gulungan sinar pedang disertai angin menyambar-nyambar, bahkan mereka yang berada di sudut ruangan itu dapat merasakan sambaran angin dingin itu. Sesudah bun hou menghentikan permainan pedangnya, Siang Keng Hang mengangguk-angguk. Tadi dia telah saling berbisik dengan istrinya bahwa kepandaian putera mereka itu sudah cukup tinggi dan boleh diandalkan, sudah lebih dari cukup untuk putera mereka pergi menentang bahaya mencari dan merampas kembali pusaka Chin Ling Pai. Baiklah, kau boleh pergi mencari mereka dan merampas kembali pedang kita, Hou Ji. Akan tetapi ingatlah baik-baik bahwa hanya ilmu silat tinggi saja masih belum cukup kuat untuk menjaga diri. Engkau harus berhati-hati terhadap segala macam tipu muslihat lawan yang curang dan untuk menghadapi itu betalnya hanya ketenangan dan kewaspadaan. Selama dua hari beristirahat di Chin Ling San, tiada hentinya bun hou menerima nasihat dan pesan-pesan dari ayah dan bundanya mengenai keadaan di dunia Kang Ou, tentang kecurangan-kecurangan para tokoh kaum sesat dengan menuturkan pengalaman mereka pada waktu muda. Sungguh pun puteranya itu sudah pula mewarisi ilmu pukulan beracun Gou Tok Chiang, akan tetapi karena maklum betapa banyaknya ahli tentang racun di dunia kaum sesat, Siye Biao Weng lalu memberikan tusuk kondinya yang berbentuk bunga bue kepada putranya. Setiap makanan atau minuman yang mencurigakan, kau coba dengan ujung tusuk konde ini. Bila ujungnya berwarma hijau, di situ terdapat racun yang membelius atau memabokan, kalau berwarna hitam, terdapat racun yang mematikan, pesannya. Sesudah beristirahat selama dua hari, maka berangkatlah Chia Bun Hou meninggalkan Chin Ling San untuk menyelidiki tentang lima bayangan dewa, membawa bekal pakaian, uang, dan pedangnya. Sehari setelah dia berangkat, Kwe, E, Kinta dan tiga orang sutenya juga berpamit dari guru atau ketua mereka untuk berusaha mencari jejak musuh-musuh besar itu, dan mengingat akan kedukaan serta kehilangan para muridnya ini, Chia Keng Hang tidak tega untuk menolak. Maka berangkat pula lah ke empat orang tua ini, dan mereka berempat sudah bersepakat bahwa mereka tidak akan kembali ke Chin Ling Pai sebelum mereka berhasil melaksanakan tugas, yaitu mendapatkan di mana adanya musuh-musuh besar itu, membalas dendam dan merampas kembali pedang pusaka. Chia Keng Hang sendiri bersama istrinya yang sudah berusia lanjut itu hanya menanti di Chin Ling San dan hanya dapat berprihatin sambil berjaga-jaga kalau-kalau ada lagi musuh yang datang mengacau Chin Ling Pai. In Hang memasuki pasar di kota iki yang itu sambil melihat-lihat orang berjual beli. Pasar itu cukup ramai, penuh dengan orang berdagang sayur-mayur dan buah-buahan, terutama sekali di bagian ikan, bukan main ramainya dan juga baunya amis sekali sebab pasar itu merupakan pusat perdagangan ikan hasil kaum nelayan di sungai yang cekilang karena kota iki yang itu memang merupakan kota pelabuhan sungai besar itu. Mungkin sudah menjadi watak seluruh wanita di dunia ini, mereka senang sekali untuk mengunjungi pasar, berbelanja atau hanya melihat-lihat saja. Agaknya In Hang pun tidak terkecuali. Dara ini suka sekali memasuki pasar untuk sekedar melihat-lihat dan kadang-kadang membeli buah-buahan atau apa saja yang menarik hatinya. Demikian pula ketika perantauannya membawa di Aki Ikiang dan kebetulan dia melewati sebuah pasar yang ramai, ia merasa tertarik lalu memasuki pasar itu, berdesak-desakan dengan orang-orang lain yang sebagian besar adalah wanita-wanita berbelanja. Sesudah membeli beberapa biji buah apel yang merah dan kelihatan segar, In Hang lalu memasuki bagian perdagangan ikan yang sangat ramai dan penuh orang. Kiranya, di situ memang pusatnya, bukan hanya perdagangan eceran, melainkan partai besar dan di sini terdapat banyak pedagang dari luar kota yang datang untuk memborong banyak ikan dan akan dibawa ke luar kota. Ratusan keranjang ikan ditimbang dan ramai orang bercakap-cakap. Mereka semua sibuk dengan urusan mencari untung sehingga kemunculan seorang darah cantik seperti In Hang pun tidak begitu menarik perhatian secara menyolok. Tiba-tiba In Hang menahan senyumnya. Dia mengenal seorang laki-laki tua bertopi yang menyelinap di antara banyak orang yang sedang menimbang ikan-ikan dalam keranjang itu. Dia lalu mendekati sambil menyelinap di belakang orang-orang dan mengikuti semua gerak-gerik laki-laki tua bertopi itu dengan pandang matanya. Hampir saja dia tertawa geli ketika melihat pemandangan itu. Seorang laki-laki gendut berpakaian mewah, agaknya seorang saudagar ikan yang kaya, agaknya seorang pendatang dari kota lain yang sengaja memborong ikan-ikan di sana, mengalahkan pedagang lainnya karena dia berani membayar lebih tinggi, berdiri di antara orang banyak dengan lagak sombong seorang yang merasa lebih berkuasa dibandingkan dengan orang lain, dan memang di pasar itu dia berkuasa dengan uangnya. Laki-laki tua bertopi itu longak-longok, menyelinap ke belakang pedagang gendut itu dan dia lalu bersembunyi di belakang beberapa orang yang berada di belakang si pedagang gendut. Akan tetapi lucunya, lengan kakek bertopi itu dapat menyusup seperti seekor ular melalui belakang tubuh orang lain dan tiba-tiba saja tangannya sudah tersembul di atas kantong baju si pedagang gendut. Inhang tersenyum dan hampir terbatuk-batuk karena waktu itu dia sedang makan apel yang manis. Karena gelihatinya hampir saja buah apel yang digigitnya itu salah masuk. Sambil memandang dan terus mengikuti gerak-gerak kakek bertopi itu, Inhang menjepit biji apel yang kecil dengan jari tangannya, menunggu sampai tangan yang seperti kepala ular itu merayap memasuki kantong baju si pedagang gendut, kemudian tiba-tiba saja dia menyentil dengan jari tangannya. Tuk! Awlah pencopet tua itu menjerit akan tetapi cepat menahan suaranya dan menutupi mulutnya sambil menggosok-gosok punggung tangannya yang menjadi merah dan terasa panas dan nyeri sekali. Semua orang menengok, akan tetapi mereka hanya melihat seorang kakek bertopi yang terbatuk-batuk, menutupi mulutnya, agaknya kumat batuknya karena bau ikan yang amis itu, maka dia tidak lagi menjadi perhatian orang. Kakek bertopi itu bersungut-sungut dan dengan mulut cemberut dia menoleh ke kanan dari mana tadi sebuah benda kecil menyambar tangannya. Matanya terbelalak dan dia tiba-tiba tertawa, lalu mendesak orang di kanan kirinya untuk lari menghampiri In Hong. Banyak orang memakinya gila, tadi terbatuk-batuk keras dan kini lari mendorong orang ke kanan-kiri. Entah bagaimana, melihat wajah Jeng Chi Sintou Kampong, tiba-tiba saja hati In Hong terasa gembira dan tadi dia memang menggoda pencopet lihai itu. Hem, si seniman kembali mempertunjukkan kemahiran seninya In Hong mengejek. SSS TTTT, Lih Yap, mari kita bicara di luar pasar, kakek itu mendahului. Ketika melihat sikapnya yang sungguh-sungguh itu, biarpun hatinya merasa geli, In Hong mengikutinya juga. Mereka tiba di tempat sunyi dan kakek itu memandang In Hong sambil menghela nafas panjang. Wah, aku telah gagal total. Tahukah Lih Yap apa yang berada di kantongnya itu? Seuntai kalung mutiara yang sangat mahal, agaknya dibelinya dari toko untuk diberikan kepada istri mudanya yang entah keberapa. In Hong menggelengkan kepala. Paman Kampong, kulihat engkau adalah seorang yang cerdik dan pintar, apakah engkau tidak bisa bekerja lain untuk mendapatkan penghasilan kecuali mencopet dan mencuri? Tentu saja bisa, akan tetapi, ah, seninya itu. Lih Yap tidak dapat merasakan alangkah nikmat rasa hatiku pada waktu mencopet. Tegang, penuh harapan, penuh hal yang tidak terduga-duga, penuh dugaan apa gerangan yang akan disentuh tangan setelah memasuki saku, apa yang akan dihasilkan dari jari-jari tangan yang penuh getaran perasaan. Wah, pendeknya, ada seninya. Tetapi, sekali ini aku memang butuh sekali, butuh uang. Untuk memberi makan istrimu dan belasan orang anakmu yang kelaparan In Hong menggoda. Pencopet lihai itu menggeleng kepala. Ahaha, bukan, bukan. Aku tidak pernah beristeri dan tidak punya anak. Dia teringat dan menyambung cepat, memang kadang-kadang perlu juga membohong untuk menyelamatkan nyawa. Akan tetapi sekali ini benar-benar Lih Yap merugikan aku. Aku perlu mendapatkan uang untuk membeli pakaian dan membeli barang sumbangan untuk ahari ulang tahun Foa Tai Hiap. Hem, Foa Tai Hiap In Hong tidak mengerti. Ahaha, benar. Lih Yap sebaiknya ikut bersamaku ke sana. Foa Tai Hiap dikenal oleh semua golongan, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Tentu kedua golongan akan bertemu di sana dan akan terjadi hal-hal yang menarik, apalagi setelah terjadinya gegar di Chin Ling Pai itu. Siapa tahu kalau-kalau pihak Chin Ling Pai dan pihak lima bayangan dewa, atau setidaknya kerabat-kerabat mereka, akan hadir pula di Wuhan. Wuhan? Ayuh, aku lupa. Lih Yap yang luar biasa lihainya ini ternyata masih belum berpengalaman apa-apa. Sesudah aku berpisah dari Lih Yap dan ku tanya-tanyakan, tidak ada seorang pun tokoh Keng O yang mengenal nama Lih Yap, padahal kepandaian Lih Yap sudah setinggi langit. Foa Tai Hiap adalah Foa Liit, seorang tokoh Gobi Pai yang tersohor dengan ilmu pedannya Gobi Kiam Sud, juga dua orang puteranya terkenal gagah perkasa dan tampan. Kini Foa Tai Hiap sedang merayakan hari ulang tahun dan mengundang semua orang gagah dari kedua golongan, agaknya di samping ingin mempererat perkenalan, juga hendak mencarikan jodoh bagi kedua orang puteranya, demikian agaknya. Ini kesempatan baik bagi Lih Yap, mari bersamaku pergi mengunjungi perayaan itu di rumahnya, yaitu di kota Wuhan. In Hang mengerutkan sepasang alisnya. Dia sama sekali tidak tertarik. Akan tetapi aku tidak diundangnya. Aku pun tidak, Lih Yap. Siapa yang membutuhkan undangan? Sudah menjadi lajim dalam perayaan seorang tokoh, maka kaum Keng O akan berdatangan dan membawa sekedar sumbangan untuk ditukar dengan hidangan, hahaha. Paman Keng, jangan kau main-main. Ceritakan yang sebenarnya, bagaimana kebiasaan itu dan mengapa pula Paman mengajak aku untuk mengunjungi perayaan itu? Lih Yap, mari kita berbicara sambil makan di rumah makan itu. Ayam panggangnya enak sekali dan perutku sudah lapar. Kita duduk makan sambil bercakap-cakap, lebih enak daripada berdiri begini, bukan? In Hang mengangguk dan setelah tiba di dekat restoran, Ken Po berbisik, bekal uang emas dan perak Lih Yap itu masih ada, bukan? In Hang memandang tajam dan mengangguk. Syukurlah, sebab aku sedang tidak mempunyai uang sama sekali, si pencopet berkata menyeringai. In Hang tersenyum. Hidup menjadi ramai dan gembira kalau dekat dengan tukang copet ini. Mereka kemudian makan minum sambil bercakap-cakap atau lebih tepat lagi, In Hang mendengarkan penuturan tukang copet itu. Wah, banyak yang terjadi sejak kita berpisah, Nona, katanya, kadang-kadang menyebut Syokya, Nona, dan kadang-kadang menyebut Lih Yap, pendekar wanita. Lima bayangan dewa telah mengumpulkan tokoh-tokoh dunia hitam, agaknya ingin memperkuat kedudukannya. Mereka bahkan tidak nampak berada di sarang mereka yang dikosongkan, Tentu sedang pergi ke sana-sini mengumpulkan kekuatan. Dan belum terdengar ada gerakan apapun dari Chin Ling Pai. Namun keadaan dunia Kang Oung sangat panas dan tegang, Seolah-olah menanti terjadinya bentrokan yang hebat Sebagai akibat dicurinya Siang Bok Kiam dari golongan putih oleh golegan hitam. Maka, perayaan di rumah Fo Ali It ini merupakan kesempatan baik untuk melihat-lihat. Nona lihai sekali, sayang bila tidak bertemu dengan tokoh-tokoh dan datuk-datuk dunia Kang Oung. Marilah ikut pergi bersamaku, Lih Yap, asal engkau suka menanti sebentar. Aku akan mencari uang dulu untuk membeli pakaian baru dan barang hantaran. Dengan mencuri, Kang Oung menggeleng sambil menyeringai. Hanya mempergunakan seni memindahkan barang orang yang lengah. In Hang tersenyum. Aku mau pergi bersamamu untuk melihat-lihat, Akan tetapi dengan janji bahwa selama engkau melakukan perjalanan dengan aku, Engkau dilarang mencopet atau mencuri, Atau hendak kau namakan dengan istilah apapun. Aku mempunyai cukup uang untuk membeli pakaianmu dan sekedar barang hantaran. Muka jengci sintau kenpo menjadi berseri dan matanya bersinar-sinar. Bagus. Aku gembira sekali, Lih Yap. Soal berhenti bekerja sementara waktu tidak mengapa. Akan tetapi melakukan perjalanan dengan Lih Yap, Dan hadir di sana bersama Lih Yap, Merupakan kehormatan besar sekali bagiku. Jengci sintau kenpo adalah seorang perantau yang selamanya hidup membujang. Mudah mencari uang dengan jalan menggunakan kepandainya yang liai, Akan tetapi mudah pula membuangnya. Sebenarnya dia sudah merasa bosan dengan segala macam kesenangan, Dan kebiasanya mencopet atau mencuri hanya untuk memenuhi kegatalan tangannya saja. Bahkan seringkali, hasil dari pencuriannya itu dia bagi-bagikan kepada orang miskin tanpa mereka ketahui pula, Dan dia tetap tinggal miskin. Kini, bertemu dengan seorang darah yang memiliki kepandain amat hebat dan dia sudah menyaksikan ini, Dia menjadi tertarik dan suka serta sayang sekali seperti rasa sayang seorang ayah terhadap anaknya. Ada sesuatu yang menarik pada diri gadis ini, entah sikapnya yang dingin, ketidak acuhannya terhadap dunia, Kecantikannya yang luar biasa atau kepandainya yang sangat tinggi itu. Pendek kata, kenpo merasa girang sekali dapat berkenalan dengan darah ini, Apalagi kini mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan bersama dan mengunjungi perayaan bersama. Jeng Chi Sintou Kenpo selain memiliki seribu jari tangan juga mempunyai ketajaman pandangan dan pendengaran yang luar biasa, Di samping hubungannya memang banyak dan erat dengan semua tokoh di dunia Kang Ou. Karena itu segala keterangan yang dia berikan kepada In Hang tentang Fo Ali It di Wuhan itu tidak banyak selisihnya dengan kenyataan. Fo Ali It adalah seorang tokoh dari Partai Gobi Pai yang besar dan terkenal. Sudah belasan tahun dia tinggal di Wuhan, membuka perusahaan Piao Kiok, pengawal barang kiriman atau pelancong, Yang memakai nama Gobi Semeng, tiga pendekar Gobi, dan karena hubungannya amaterat dengan semua pihak di dunia Kang Ou, Baik dari kalangan pendekar maupun golongan penjahat, maka tidak ada yang mau mengganggu selama dia menjalankan pekerjaannya ini. Kalangan penjahat tidak ada yang mau mengganggu semua barang kawalannya, Karena selain amat berbahaya bermusuhan dengan Fo Ali It dan dua orang putranya yang memiliki kepandaian tinggi, Juga setiap kali mereka minta sumbangan kepada Piao Kiok ini pasti akan dipenuhi. Juga orang Sifo A ini selalu membuka tangannya kepada para tokoh Kang Ou yang membutuhkan bantuan, Maka dia pun terkenal sebagai seorang yang pandai bergaul dan gagah perkasa. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Peristiwa pencurian Siang Bok Kiam dari Chin Ling Pai dan pembunuhan atas diri tujuh anggota Capit Ho Han sudah mengegerkan dunia Kang Ou. Tentu saja ada pihak yang membela Chin Ling Pai, namun ada pula yang membela lima bayangan dewa. Melihat ketegangan dan bahaya perpecahan secara terbuka ini di dunia Kang Ou, Fo Ali It sendiri menjadi cemas, Maka timbulah niat di hatinya untuk mengadakan perayaan ulang tahun perusahaannya yang sudah dua windu, 16 tahun, lamanya dengan selamat. Dia lalu mengundang semua tokoh Kang Ou dan Liu Ling, para perampok, Baik dengan undangan khusus atau dengan undangan umum untuk hadir dalam perayaan itu. Disamping untuk membuyarkan suasana tegang di antara orang Kang Ou di daerahnya yang tentu saja akan mengganggu pekerjaannya, Juga pendekar yang menjadi Piau Su ini ingin sekali bertemu dengan sahabat-sahabat lama, Para tokoh besar di dunia perselatan dengan maksud hendak mencarikan jodoh bagi kedua orang putranya yang sudah lebih dari dewasa. Fo Ali It adalah seorang duda dengan dua orang anak laki-laki yang sudah mewarisi ilmu kepandayanya, Bahkan selama bertahun-tahun ini dua orang putranya itulah yang mewakili dia melakukan pengawalan terhadap barang-barang kiriman yang berharga. Yang pertama bernama Fo Akim Chai, seorang pemuda berusia 25 tahun, bertubuh tinggi besar seperti ayahnya, Tampan dan gagah seperti tokoh sejarah Bu Siong, sikapnya kasar, terbuka dan jujur. Ada pun putra kedua bernama Fo Akim Sui, tubuhnya sedang dan wajahnya tampan halus seperti mendiang ibunya, Juga seperti kakaknya, sangat lihai bermain silat pedang Gobi Kiam Sud, Hanya sikapnya berbeda dengan kakaknya, dia halus dan agak pendiam. Pada hari yang ditentukan untuk perayaan itu, Semenjak pagi sekali kedua orang pemuda itu sudah menyambut kedatangan para tamu di ruangan depan, Sedangkan ayah mereka menyambut di bagian dalam, Mempersilahkan para tamu duduk dan tentu saja hanya para tokoh besar yang dipersilahkan duduk di bagian kehormatan, Yaitu tempat teratas di dekat tempat duduk untuk cuan rumah. Beberapa orang pimpinan Piau Kiyok itu, Para pembantu keluarga Fo A, Menerima sumbangan-sumbangan yang diatur di atas meja. Dan tepat seperti telah diduga semula, Banyak sekali tamu yang datang, Dan kedatangan mereka bukan semata metu karena hubungan perkenalan mereka dengan Fo A Piau Su, Akan tetapi terutama sekali terdorong oleh keinginan mereka menemui tokoh-tokoh dari dua golongan berhubung Dengan terjadinya peristiwa mengegerkan di dunia Kang Ou itu, Terutama sekali ketika terdapat berita angin bahwa Fo A Piau Su juga telah mengundang keluarga Dar Chin Ling Pai, Jeng Chi Sintou Kang Pong, Si malaikat copet yang banyak akalnya itu, Pagi-pagi sudah mengajak In Hang datang ke tempat pasta. In Hang mengenakan pakaian bekalnya yang agak baru dan meninggalkan buntalan pakaiannya di rumah penginapan, Hanya membawa pedangnya saja dan memakai burung hang kemalah di kepalanya. Kang Pong yang kelihatan gembira sekali itu mengenakan pakaian baru yang dibelikan oleh In Hang Dan sebelum berangkat dia berkata, Bagus sekali. Tanpa ku perkenalkan, Tentu semua orang mengenal burung hang di rambutmu itu, Nih Hiap. Hem, aku tak ingin membawa-bawa Gio Hang Pang untuk berlagak. In Hang berkata, Perhiasan ini ku pakai karena ini pemberian sumbo dan aku suka memakainya. Harap kau jangan menyebut-nyebut Gio Hang Pang kepada orang lain, Paman. Baik, baik, Engkau memang seorang darah yang luar biasa dan aneh, Nih Hiap, Mari kita berangkat. Fo'akim Chai dan Fo'akim Sui menyambut mereka dengan penuh hormat Dan kedua orang pemuda itu tentu saja mengenal Jeng Chi Sintou. Selamat pagi, Sintou, Fo'akim Chai menyambut dengan senyum gembira. Kami girang sekali menerima kunjungan malaikat copet, Asal seribu jari tanganmu jangan gatal-gatal di sini, Sintou. Kempo tersenyum dan menoleh kepada In Hang. Lihat, Betapa gagah dan ramahnya putra-putra tuan rumah, Nih Hiap. In Hang hanya membalas penghormatan mereka dengan mengangkat kedua tangan di depan dada dan memandang ta'ajuh. Sintou, Harapkah suka memperkenalkan nona ini kepada kami? Tiba-tiba Fo'akim Chai berkata, Ha-ha-ha, Dia ini adalah keponakanku bernama Yap Pin Hang. Li Hiap, Ini adalah putra pertama tuan rumah. Fo'akim Chai Kongcu dan ini adiknya, Fo'akim Sui Kongcu. Kembali In Hang membalas penghormatan mereka dan Fo'akim Sui berkata dengan sikap hormat dan halus, silakan Sio Chia duduk di dalam. In Hang hanya mengangguk dan diiringkan oleh Ken Pou yang berjalan di sebelahnya dengan lagak bangga, membusungkan dadanya yang kerempeng, tidak tahu bahwa topi di atas kepalanya agak miring sehingga dia kelihatan lucu sekali. In Hang bersikap dingin pada saat tadi melihat betapa dua pasang netu tuan rumah itu memandang kepadanya dengan penuh kekaguman. Hem, biar kalian sepuluh kali lebih gagah dan tampan, aku tidak peduli, bisik hatinya yang merasa tidak senang melihat pandang mati mereka itu. Paman, engkau masih saja menyebutku Li Hiap, In Hang berbisik. Mereka tadi sudah bersepakat untuk mengaku keponakan dan paman, akan tetapi karena pencopet itu selalu menyebut Li Hiap kepadanya, tentu saja mengertilah dua orang pemuda tadi bahwa hubungan paman dan keponakan itu hanya aku-akuan saja. Apalagi pencopet tua itu jelas begitu membanggakan darah yang luar biasa cantiknya itu. Fu Al Li It menyambut mereka dan karena Piao Su ini sudah lama tidak pernah keluar, maka dia tidak mengenal Jeng Chi Sinto yang datang bersama seorang nona muda yang amat cantik. Melihat gerak-gerik Ken Po dan karena tidak mengenalnya sebagai tokoh besar, maka dia lalu mempersilahkan pencopet itu duduk di ruangan biasa bersama tamu-tamu lain. In Hang menganggapnya biasa saja, akan tetapi diam-diam Ken Po lantas mengomel panjang pendek. Boleh saja dia suruh aku duduk di sini, akan tetapi engkau. Ruangan kehormatan itu pun masih kurang layak bagimu. SSS TTTT, paman, mengapa mengomel tidak karuan? Aku tidak ingin duduk di sana, In Hang menegur dengan hati geli. Eh, haha, kemana bungkusan hadiah sumbangan kita? Ken Po lalu mengeluarkan bungkusan itu dari balik jubahnya. Kalau kita tidak diberi tempat di sana, aku juga tidak akan menyerahkan ini. Hush, paman Ken, engkau membuat kita malu saja. Hayo cepat kau berikan barang sumbangan itu kepada penjaganya. Lihat, setiap orang yang datang tentu menyerahkan bungkusan, akan tetapi kita sendiri tidak. Si penjaga sudah semenjak tadi memandang ke arah kita saja. Ucapan gadis ini memang benar. Tiga orang penjaga dan penerima sumbangan sejak tadi memandang ke arah mereka tapi bukan karena mereka belum menyerahkan sumbangan, melainkan karena mereka merasa kagum dan menduga-duga siapa gerangan darah cantik jelita yang datang bersama si malaikat copet itu. Sambil bersungut-sungut kengkau bangkit berdiri, akan tetapi pada saat itu terdengar suara berisik mengikuti masuknya sepasang tamu baru yang menarik perhatian. Semua orang memandang penuh perhatian pada saat laki-laki dan wanita itu memasuki ruangan depan, disambut penuh penghormatan oleh kedua orang putra cuan rumah lalu diantar masuk. In Hang juga memandang penuh perhatian. Wanita itu cantik luar biasa, cantik dan bersikap gagah penuh semangat dan agak angkuh memandang ke kanan-kiri dengan kera menggerakan matanya melirik dan menyambar-nyambar penuh selidik. Pada pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya terukir indah, pakaiannya juga dari sutra indah dengan potongan yang ketat sehingga mencakap tubuhnya yang sudah matang dengan lekuk lengkung sempurna itu. Wanita itu sebetulnya sudah berusia 35 tahun, akan tetapi bentuk tubuhnya padat dan ramping seperti tubuh gadis remaja saja. Di sampingnya berjalan seorang pria yang bertubuh tinggi besar bagaikan tokoh kwan-kong, sikapnya pendiam, wajahnya tampan, tampan dan ganteng, pakaiannya sederhana dan dipinggangnya juga tergantung sebatang pedang. Dari sikap dan gerak-gerik mereka mudah saja diduga bahwa suami istri ini adalah orang-orang gagah yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan nama besar. Mereka siapain hang tertarik sekali dan bertanya kepada Ken Po pada waktu rombongan suami istri ini menyerahkan sebuah bingkisan kepada para penjaga penerima sumbangan. Engkau tidak mengenalnya? Eh, ya, sampai lupa aku siapa engkau yang sama sekali belum mengenal orang-orang Kang O? Wanita gagah itu ialah putri ketua Chin Ling Pai, kepandainya hebat bukan main, adapun pria itu adalah suaminya, seorang yang lihai bernama Likong Tek. Mereka tinggal di dekat kota ini, yaitu di Sinyang, dekat sungai Huai, di kaki Bukita Piesan, terhitung tetangga dengan kota ini. Mereka lah yang menjadi sumber perhatian karena mereka keluarga Chin Ling Pai. In Hang tidak mendengarkan lagi dan memandang kepada wanita itu penuh perhatian. Kiranya itulah putri ketua Chin Ling Pai dan dia teringat akan pertemuannya dengan kakak kandungnya. Dia dijodohkan dengan putra Chin Ling Pai? Tentu adik dari wanita cantik ini. Siapa namanya? Dia lalu mengingat-ingat dan akhirnya dapat teringat juga, nama putra Chin Ling Pai itu adalah Chia Bun Hou. Siapa namanya dia berbisik lagi? Nama siapa? Ahaha, putri Chin Ling Pai itu? Dia hanya terkenal sebagai Nyonya Li, akan tetapi aku tahu bahwa nama aslinya adalah Chia Gio Keng. Ilmu pedangnya dan ilmunya memainkan sabuk merah tidak ada tandingannya di dunia, bahkan suaminya sendiri kalah jauh dalam ilmu silat dibandingkan dengan dia. Fo Ali Ir cepat-cepat menyambut suami istri keluarga Chin Ling Pai itu dengan penuh penghormatan, membungkut-bungkut kemudian mempersilahkan mereka duduk di tempat kehormatan. Huh, menjilat-jilat In Hong berkata lirih tanpa disengaja. Hem, memang, akan tetapi biarlah, tunggu saja malaikat copet itu lalu membawa bungkusan hadiahnya dan melangkah. Kemana kau? Menyerahkan hadiah, kau tunggu di sini dia lalu pergi, diikuti pandang matuh In Hong. Gadis ini menduga bahwa si pencopet tentu akan melakukan sesuatu, entah apa, karena dia dapat melihat ini dalam sikapnya yang begitu bersungguh-sungguh dan agaknya dia mendongkol atau marah sekali melihat betapa tuan rumah menyambut tamu lain begitu menghormat dan menjilat sedangkan mereka berdua dilempar ke tempat tamu biasa. Dia lalu melihat Ken Po menghampiri meja tempat penerima hadiah, bahkan setelah dicatatkan namanya lalu menumpuk sendiri bungkusan itu di atas meja di antara hadiah-hadiah lain, dan pencopet itu bercakap-cakap dan beramah-tamah dengan para piausu yang menjaga di situ, menuding dan agaknya memeriksa nama-nama pada kartun nama yang terdapat di bungkusan-bungkusan hadiah itu. Kemudian, sambil tersenyum-senyum ramah dia mengangguk, kemudian meninggalkan meja itu, bukan untuk kembali kepada In Hong, melainkan untuk menuju ke ruangan kehormatan di atas. Fo Ali It memandangnya, akan tetapi dia mengangguk dan menuding ke arah seorang nenek tua yang juga duduk di ruangan kehormatan itu bersama seorang gadis remaja cantik yang melihat pakaiannya adalah seorang gadis suku bangsa Tibet. Fo Ali It mengangguk karena si pencopet itu menyatakan hendak menemui nenek itu yang tentu saja adalah seorang tokoh besar yang dikenal baik oleh tuan rumah. Nenek itu bukan lain adalah Gobi Sienkou, seorang tokoh dari Godisan yang terkenal sekali sebagai seorang datuk golongan hitam. Nenek ini usianya sudah 70 tahun lebih, tubuhnya sudah sedikit bongkok, pakaiannya dari sutra serbah hitam dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat butut. Wajahnya bengis penuh keriput dan kedua matanya hampir tidak nampak bersembunyi di dalam rongga metu yang cekung, mulutnya seringkali bergerak-gerak seperti orang makan dan bibirnya sudah nyaprut karena mulut itu tidak bergigi lagi. Di dekatnya duduk seorang gadis cantik sekali, baru berusia 15 tahun, berpakaian seperti gadis Tibet, dan kecantikannya adalah kecantikan khas bangsa Tibet sehingga amat menarik perhatian. Gadis itu kelihatan diam dan bahkan agak berduka yang ditekan-tekannya. Juga dia kelihatan takut kepada nenek itu yang memperkenalkannya sebagai muridnya. Aih, sungguh berbahagia sekali hidupku, dapat bertemu dengan seorang tokoh besar yang namanya menjulang tinggi sampai ke angkasa. Lociampua tentulah Gobi Sienkou yang namanya terkenal di empat penjuru dunia bukan? Siaw Teh sudah menduga bahwa sebagai tokoh Gobi, pasti Lociampua akan datang menghadiri perayaan seorang tokoh Gobi Pai. Perkenankan Siaw Teh Jeng Chi Sintou Khenpo mengaturkan hormat dan selamat datang. Gobi Sienkou yang sudah tua sekali itu memandang dengan matanya yang hampir tidak terlihat akibat tersembunyi di balik lipatan-lipatan kulit. Ia senang juga menyaksikan sikap ramah luar biasa dari laki-laki yang mukanya kelihatan ramah menyenangkan ini, apalagi ketika mendengar julukannya. Eh, haha, kau pencopet. Hehehe, pencopet yang ramah. Duduklah di sini, matamu awas benar dapat mengenali aku, Gobi Sienkou yang biasanya galak itu kini menjadi lunak hatinya oleh sikap Khenpo. Khenpo mengaturkan terima kasih dan duduklah dia di atas ruangan kehormatan itu dan sekejap saja, dari jauh Inhang melihat dia telah asik sekali bercakap-cakap dengan nenek itu, bahkan gadis Tibet yang cantik manis itu pun terbawa-bawa dalam percakapan. Inhang tersenyum dalam hatinya. Memang dia tahu betapa pandainya pamannya tukang copet itu dalam pergaulan, pandai menarik hati orang dan pandai pula bersahabat. Sampai lama mereka bercakap-cakap, kadangkala diseling pencopet itu tertawa dan memandang kepada si nenek dengan sinar matuk kagum penuh pujian, bahkan nenek itu pun kadang-kadang tersenyum lebar. Juga Inhang melihat betapa mereka itu kadang-kadang melirik ke arah keluarga Chin Ling Pai seolah-olah sedang membicarakan mereka itu. Sesudah lama bercakap-cakap dengan nenek itu sehingga membuat para tamu lainnya terheran juga kenapa seorang tamu dari ruangan biasa beromong-omong begitu akrabnya dengan seorang tamu ruangan kehormatan, akhirnya Chin Pau kembali ke tempatnya dan pada waktu berjalan dia mengangkat muka membusungkan dada seolah-olah hendak berkata bahwa tuan rumah telah keliru menempatkan dia di ruangan biasa. Akan tetapi Fo Aliit bersikap tak acuh karena dia merasa bertindak benar. Dia tidak mengenal orang bertopi itu yang datang bersama seorang gadis cantik yang juga tidak terkenal, lalu bagaimana dia dapat menerima mereka sebagai tamu kehormatan. Juga agaknya para piausu yang mengenal orang ini menganggapnya tamu biasa, kalau tidak tentu mereka sudah melapor kepadanya agar supaya kesalahan itu dapat dibetulkan. Dan memanglah, siapa di antara para piausu yang menganggap bahwa pencopet ini seorang tamu agung. Sesudah duduk kembali di dekat In Hong, dengan suara bisik-bisik dan wajah sungguh-sungguh Ken Pau berkata, Wah, ada berita hebat. Engkau tahu siapa darat Tibet yang manis sekali yang duduk bersama nenek hitam itu. Dia itu adalah tunangan dari putra ketua Chin Ling Pai. Eh ha ha in hang cepat menekan debar jantungnya dan bersikap biasa lagi, seolah-olah dia hanya tercengang mendengar berita penting akan tetapi yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Hem, tentu ketua Chin Ling Pai itu banyak sekali anaknya. Ah, tidak sama sekali. Hanya ada dua orang, yang pertama adalah nyonya gagah itu dan yang kedua adalah seorang pria, adik nyonya itu yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan lebih hebat lagi dan berguru kepada seorang suci yang sakti di Tibet. Hem, agaknya engkau tahu segala hal mengenai Chin Ling Pai, Paman. Tentu engkau mengenal pula nama putranya itu. Tentu saja. Tidak percuma aku menyelidiki sesudah terjadi peristiwa menggegerkan itu. Namanya adalah Chia Bun Ho dan... Eh ha ha, kau kenapa? Tidak apa-apa, aku sudah merasa muak mendengar kau bercerita terlalu banyak tentang keluarga orang lain. Sekarang ceritakan tentang nenek itu. Menyeramkan benar, siapa sih dia? Dia itu adalah seorang datu kaum hitam yang luar biasa. Dialah Gobi Sien Kou. Kau lihat betapa tadi dia bercakap-cakap secara akrab denganku. Ha ha ha, dia menceritakan segala hal sampai-sampai saat secara kebetulan dia menemukan gadis Tibet yang manis itu. Gadis yang cantik sekali, cantik dan lembut. Kecantikan yang asli dan khas, pantas saja kalau putra ketua Chin Ling Pai itu tergila-gila. Ha ha ha. Dan sekarang pacarnya itu menjadi murid Gobi Sien Kou, betapa lucu dan anehnya dunia ini. In Hang tak bicara lagi, diam saja untuk menenangkan hatinya yang bergelera. Dia sendiri merasa heran mengapa hatinya menjadi panas dan sakit mendengar bahwa putra ketua Chin Ling Pai sudah mempunyai pacar. Dia bukan cemburu, hanya merasa terhina. Sudah mempunyai pacar, seorang kekasih gadis Tibet yang cantik manis, tapi tidak malu untuk melamar dia menjadi calon jodoh. Hatinya panas dan sekarang dia memandang ke arah keluarga Chin Ling Pai yang hadir di situ tidak seperti tadi, penuh kagum. Kini menjadi dingin dan disertai senyum mengejek. Gadis Tibet yang cantik manis itu memang bukan lain adalah ya lima, putri kepala dusun yang menjadi sahabat baik ya Bun Ho itu. Bagaimana tiba-tiba saja dia bisa datang sebagai tamu di tempat pesta perayaan Fualiit bersama dengan seorang nenek iblis seperti Gobi Sien Kou itu? Seperti telah kita ketahui, darah remaja ini hancur perasaan hatinya ketika ditinggal pergi oleh Chia Bun Ho yang harus memenuhi panggilan orang tuanya meninggalkan Tibet kembali ke Chin Ling San. Dan lebih celaka lagi baginya, dua hari sesudah pemuda yang dicintanya itu pergi, ayahnya menyatakan bahwa dia akan diajak pergi kelasa untuk dipersembahkan kepada seorang pangeran tua. Akan tetapi, ayah, dia membantah. Ayah sudah berjanji kepada Hau Koko untuk tidak membawaku kelasa. Hem, kau tahu apa? Aku berjanji kepadanya hanya memenuhi perintah Kok Beng Lama dan aku tidak melanggar janji. Aku berjanji tidak akan membawamu kelasa selama dia berada di sini. Sekarang dia tidak lagi berada di sini, maka aku boleh melakukan apa saja terhadap anak perempuanku sendiri. Dan dia itu pun seorang laki-laki tidak bertanggung jawab. Apabila dia memang cinta kepadamu, mengapa dia tidak melamar kepadaku dan membawamu ke negerinya? Ya Lima tidak dapat membantah lagi dan dia berlari ke kamarnya, menangis sehari penuh sampai air matanya tidak ada lagi. Maka pada malam hari itu juga, gadis yang sudah terperosok ke dalam perangkap cinta ini dengan nekat lalu minggat meninggalkan rumah dan dusunnya, pergi menuju ke timur dengan niat di hati akan menyusul dan mencari Chia Bun Ho, kekasihnya dan satu-satunya orang yang bisa diharapkan akan menolongnya. Ya Lima adalah seorang gadis Tibet asli yang sudah biasa hidup di pegunungan dan biasa pula berjalan naik turun bukit. Akan tetapi perjalanan yang dilakukannya tanpa persiapan, secara nekat serta dengan hati penuh duka dan kecemasan, melalui daerah-daerah yang liar dan buas. Perjalanan yang amat sulit ini, membuat dia mengalami kesengsaraan lahir batin yang amat hebat. Dia tidak tahu arah jalan, hanya mengikuti arah dari mana matahari timbul, juga makan seadanya asal tidak kelaparan, dan melewatkan malam-malam gelap mengerikan seorang diri saja di dalam hutan-hutan lebat, bersembunyi di antara daun-daun di pohon-pohon besar. Dia pergi hanya membawa buntalan pakaiannya dan tidak membawa bekal lain, kecuali tekat bahwa dia akan hidup di sisi Chia Bun Ho atau mati terlantar di tengah jalan. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan, entah berapa lamanya dia tidak tahu lagi, pada suatu pagi di dalam hutan yang besar, dia berdiri terbelalak dengan muka pucat, Kedua kakinya menggigil ketakutan di depan seekor harimau besar yang muncul secara tiba-tiba dari rumpun alang-alang. Rasa kaget dan takut membuat gadis itu tak lagi dapat menggerakkan kedua kakinya dan pada saat harimau itu bergerak ke depan, dia menjerit sekuat tenaganya. Des! Plak-plak-plak! Tubuh harimau itu terlempar ke belakang ketika sinar hitam bertubi-tubi menghantamnya dan memukul kepalanya. Seorang nenek berpakaian serbah hitam tahu-tahu telah berada di situ, menggunakan tongkatnya menghalau binatang buas itu. Agaknya harimau itu dapat merasakan pukulan yang amat keras, tahu pula bahwa nenek hitam itu berbahaya sekali, dan mungkin juga karena dia tidak terlalu lapar, maka setelah mengau marah satu kali dia lalu membalikan tubuhnya dan pergi dari situ. Bangunlah nenek itu berkata dalam bahasa Tibet kepada Yalima. Yalima lalu menubruk kaki nenek itu, berlutut sambil menangis dan mengaturkan terima kasih dalam bahasa Han karena dia melihat nenek itu bukan bangsa Tibet. Nenek itu agak terkejut. Hem, engkau pandai berbahasa Han. Nenek yang baik, Hou Koko pernah mengajarkan bahasa ini kepada aku. Nenek, engkau telah menyelamatkan nyawaku, harap selanjutnya nenek suka menolong aku yang amat sengsara ini. Nenek itu adalah Gobi Sien Kou. Di dalam cerita petualang asmara sudah diceritakan dengan jelas siapa adanya nenek berpakaian hitam ini. Dia adalah seorang wanita lihai yang mempunyai kepandayan tinggi dan yang kini tinggal di dalam sebuah istana terpencil yang dulu menjadi milik Gobi Taihou. Gobi Sien Kou ini adalah guru dari Pek Hang Ing, istri pendekar Sakti Apkun Leong. Wataknya aneh sekali, juga kejam dan dapat melakukan apa saja menurut kesenangan hatinya sendiri. Akan tetapi dia selalu merasa sayang kalau melihat gadis cantik, karena dibalik kekejaman dan kesetian hidupnya itu tersembunyi kerinduan besar akan seorang anak dan seorang cucu. Kini melihat keadaan gadis Tibet ini, timbul rasa sukanya dan dia lalu berkata, Tenangkan hatimu, aku akan menolongmu. Siapakah namamu? Nama saya Yalima, Nenek Yang Baik. Jangan sebut aku Nenek Yang Baik, panggil aku Subo, Ibu Guru, karena sejak sekarang engkau menjadi muridku. Maukah engkau? Saya akan mentaati semua perintah Subo asal Subo Sudi menolong saya, supaya kita dapat mencari Hou Koko. Hem, kila lihat saja nanti. Sekarang ceritakan dulu siapa itu Hou Koko dan mengapa engkau seorang gadis Tibet sampai tiba di tempat ini seorang diri. Yalima lalu menceritakan riwayatnya, betapa dia adalah putri seorang kepala dusun dan bersahabat baik dengan seorang pemuda Han bernama Chia Bun Hou. Betapa pemuda itu akhirnya dipanggil pulang oleh ayahnya dan pergi meninggalkannya, betapa ada akan dipersembahkan kepada pangeran tua oleh ayahnya, maka dia lalu minggat dan hendak mencari pemuda yang dicintanya itu. Semua dituturkannya secara panjang lebar dan jelas kepada Gobi Sien Kou. Mendengar penuturan ini, Gobi Sien Kou menggeleng-geleng kepalanya. Anak bodoh, apakah engkau amat mencintanya? Teocu, murid, amat mencinta Hou Koko, Subo, dan lebih baik mati saja daripada tidak bertemu kembali dengan dia. Anak bodoh, begini percaya kepada laki-laki. Apakah kau yakin bahwa dia itu juga cinta padamu? Teocu yakin sekali, sungguhpun dia, dia tidak pernah mengatakan dengan mulutnya. Teocu merasa bahwa Teocu sudah menjadi miliknya, lahir dan batin. Melihat kenekatan gadis itu, Gobi Sien Kou lalu mengerutkan dahinya. Hem, betapa banyaknya wanita menjadi korban bujukan mulut manis dan palsu dari kaum pria, ya lima, siapakah sebenarnya pemuda itu? Mengapa seorang pemuda Han berada di Tibet? Dia bukan seorang biasa, Subo. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan seperti dewa. Dia murid dari Kok Deng Lama. Hai, ii, 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 Godi Sien Kou terkejut setengah mati mendengar nama pendeta lama ini. Pernah dia bertemu dengan pendeta yang memiliki kesaktian luar biasa itu dan untung dia tidak mati di tangan manusia luar biasa itu, maka kini mendengar namanya saja dia sudah merasa gentar. Mu, muridnya. Dan sekarang kemana pemuda itu? Dia pulang ke Chin Ling San. Eh untuk kedua kalinya Goni Sin Kou berseru kaget. Tahukah kau anak siapa dia dan mengapa pulang ke Chin Ling San? Hou Kou tidak menyebutkan nama ayahnya, hanya pernah mengatakan bahwa ayahnya bukan orang biasa, melainkan ketua Chin Ling Pai yang terkenal. Akah untuk ketiga kalinya nenek itu berseru kaget, membuat ia lima terheran-heran. Sampai lama nenek itu tidak berkata-kata, kemudian mengangguk-angguk. Baru saja dia telah dikunjungi oleh Hek Isiankou bersama lima bayangan dewa, diminta bantuannya untuk menghadapi pihak Chin Ling Pai dan dia sudah menyatakan kesanggupannya.